Halo teman-teman, selamat datang di Naufal's Official Channel. Saya Naufal, dan pada video kali ini, kita akan membahas proyek yang sangat menarik, yaitu Garsam. Garsam merupakan singkatan dari Garut Samarinda. Mari kita mulai. Sejak dahulu, manusia selalu bermimpi untuk menjelajahi planet Mars. Dan saat ini, mimpi itu menjadi kenyataan dengan proyek Garsam. Garsam adalah proyek ambisius yang bertujuan untuk membangun sebuah kota Indonesia di planet Mars. Mari kita lihat lebih dalam tentang proyek ini. Proyek Garsam ini merupakan kolaborasi antara Badan Antariksa Indonesia, BAE, dan berbagai lembaga riset dan teknologi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang memiliki kota di planet Mars. Dan saya mendapatkan sedikit informasi dari Ibu Mira Fatimah, salah satu ahli di proyek Garsam. Beliau kata, Garsam merupakan proyek yang melibatkan banyak disiplin ilmu, seperti astronomi, teknologi ruang angkasa, rekayasa, dan ilmu material. Tim kami telah bekerja keras untuk merancang infrastruktur yang akan mendukung kehidupan manusia di Mars. Kota Garsam di Mars akan memiliki berbagai fasilitas penting. Mulai dari tempat tinggal, fasilitas pendidikan, penelitian, hingga tempat rekreasi. Semua ini dirancang dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan Mars. Alasan kota ini dibangun adalah 1. Perlindungan spesies manusia Percaya bahwa menjadi spesies multiplanet adalah cara terbaik untuk melindungi kelangsungan hidup manusia dalam jangka panjang. Dengan memiliki populasi manusia yang tersebar di beberapa planet, bencana besar seperti perang nuklir atau bencana alam yang menghancurkan bumi tidak akan mengakibatkan kepunahan manusia secara keseluruhan. 2. Eksplorasi dan penemuan Mars adalah planet yang menarik bagi ilmu pengetahuan dan penjelajahan manusia. Misi manusia ke Mars dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang asal-usul tata surya kita, mencari tanda-tanda kehidupan di masa lalu, dan mempelajari potensi kehidupan di planet lain. 3. Sumber daya dan eksploatasi Mars memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, seperti air beku dan mineral tertentu. Melihat potensi dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk mendukung pemukiman manusia di Mars dan bahkan sebagai basis untuk eksplorasi dan eksploatasi ruang angkasa lebih jauh. 4. Menjadi spesies antarplanet Ingin mendorong manusia untuk menjadi spesies multiplanet dengan harapan bahwa kolonisasi Mars dapat menjadi langkah pertama dalam melangkah ke planet-planet lain di masa depan. Dia menganggap penjajahan antarplanet sebagai bagian integral dari evolusi manusia. Proyek Garsam ini tidak hanya tentang membangun sebuah kota di Mars, tetapi juga tentang penelitian dan eksplorasi. Dalam prosesnya, kita akan mempelajari lebih banyak tentang planet Mars dan bagaimana manusia dapat bertahan hidup di sana. Hal ini akan membuka pintu bagi kemungkinan eksplorasi ruang angkasa yang lebih jauh di masa depan. Tentu saja, proyek sebesar Garsam tidak datang tanpa tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah jarak dan waktu. Mars berjarak jutaan kilometer dari bumi dan perjalanan ke sana membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun, tim Garsam telah mengembangkan teknologi canggih untuk mengatasi tantangan ini. Banyak masyarakat Indonesia yang antusias dengan proyek Garsam. Mereka berharap bahwa Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam eksplorasi ruang angkasa dan mendapatkan manfaat ilmiah serta ekonomi dari proyek ini. Demikianlah teman-teman, gambaran singkat tentang proyek Garsam yang sedang berlangsung. Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang proyek ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan ikuti perkembangan channel Naufal S Official Channel. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Sejak dahulu, manusia selalu... Sekian, dan terima kasih banyak yang telah menonton, sampai selesai. Semoga menambah wawasan, bagi besti sekalian, masa nonton doang, tapi enggak subscribe, cuaks.